Intro Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia Kita masih berbincang mengenai topik positive parenting Dan kami juga masih mengundang keluarga Indonesia di rumah Yang ingin berbincang dengan kami atau konsultasi Atau mungkin sedikit ngobrol-ngobrol tentang topik yang sedang dibahas Boleh kami tunggu di nomor 021-2903-2644 Dan untuk Anda yang menelpon di episode kali ini Setiap yang menelpon akan mendapatkan satu buku positive parenting Sekarang kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya Mbak Hani Tadi udah pilar 1, 2, 3 udah kita bahas Pilar keempatnya Nah yang keempat ini Pahami emosi negatif anak sejak dini Mau anak laki, mau anak perempuan Kalau dia pengen nangis, biarkan menangis Oh gitu ya? Iya kan kebanyakan orang tua anak laki gak boleh nangis Anak laki gak boleh nangis Perempuan itu nangis itu cengeng Jadi perempuan itu cengeng, laki-laki harus kuat Padahal itu kan semua merupakan ekspresi dari emosi negatif Kesedihan, kemarahan, kekecewaan, perasaan stres Atau tidak dipahami dengan baik Karena menangis itu kan 1% air, 99% itu emosi negatif Jadi kalau tidak dikeluarkan kebayang gak sih Lega ya? Kan kalau udah nangis lega Tapi kalau gak nangis kan anak laki-laki itu kan gak boleh Itu kan berarti kan memendam semua itu bisa membatu istilahnya gitu Dalam body mind system kita Jadi itu harus kita biarkan Yang terpenting lagi untuk orang tua untuk menghindari, melakukan, memperbaiki perasaan anak Oke maksudnya gimana tuh mbak? Maksudnya kayak gitu aja kamu nangis cengeng banget sih Anak laki itu harus kuat Kalau dia mukul pukul lagi dong Itu kan bukan dengan cara seperti itu gitu kan Sehingga itu fixing Kalau dia memang datang sekolah nangis katanya dipukul Kalau ditanya dong ajak anak dialog Jangan langsung pasti kamu yang salah Gimana anak mau cerita Akhirnya fixing Kemudian atau mengabaikan Yarin aja lah emang dia suka gitu Itu namanya kan abai, mengabaikan Ignoring, fixing, kemudian juga adalah avoiding Menghindari aja Nah itu sebaiknya tidak dilakukan Sebenarnya saya mau tanya Kemudian kalau misalnya anak menangis apa yang harus dilakukan? Tapi nanti ya mbak Boleh, boleh Karena kita sudah ada penelpon nih yang mau bergabung di ruang keluarga kali Kita sapa dulu ya mbak ya Halo ruang keluarga, selamat siang Selamat siang Halo 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 Terima kasih Halo ruang keluarga, selamat siang Selamat siang Halo Halo Ya dengan siapa di mana? Bogor, kak Halo Halo Kutus-kutus ya mbak Halo Udah jelas belum? Mungkin suaranya agak sedikit bermasalah disambungan Kita lanjutin dulu ngobrol-ngobrolnya nih mbak Nanti kita coba untuk hubungi kembali Halo Oh belum rupanya Kita ngobrol lagi Nah kalau anak kemudian menangis Menangis Pada saat anak menangis kadang-kadang kan kalau avoiding gak boleh Kemudian ignoring juga gak boleh Apalagi sampai fixing gitu aja gak bisa Masa sih Masa sih gitu Nah sebetulnya pada saat anak menangis mencurahkan perasaan Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang sebaiknya orang tua lakukan adalah Oh kamu nangis Ada apa nak? Yang membuatmu nangis Kenapa sih nangis? Nah itu gak boleh Sebaiknya tidak dilakukan Sepertinya kamu sedang sedih Apa yang membuatmu sedih nak? Kalau dia bilang gak tau Kesana mama Kesana mama gitu kan Ya udah kalau memang mau menangis dulu Boleh Tapi jaga ya Kamu harus menangis bener-bener Tidak melakukan hal-hal yang Kan ada yang suka melemparin ini Mukul ya Yang baik menangis boleh Hanya usahakan sebentar Setelah kamu tenang Kamu cerita sama bunda Karena kalau terlalu lama nanti mata kamu juga sakit Nah oke diberikan alasan yang Kalau terlalu lama nanti matanya akan menjadi sakit Matanya sakit bengkak kan Oh itu gak masalah Terus kalau pada saat anak menangis Membeluk gitu Kalau dia belum mau gak apa-apa Jadi kita Kamu sepertinya lagi sedih banget sampai nangis Ada apa nak? Misalnya dia gak boleh kan Setelah itu kita tanya Kalau dia bilang mau cerita ada apa? Itu artinya kita inventory Melakukan inventory Yang tadi itu validasi Memahami perasaan anak Kemudian inventory lakukan ada apa? Kita gali penyebabnya apa Setelah itu apa yang membuat Apa yang bisa bunda lakukan Untuk membuatmu merasa enak Kamu mau bunda peluk? Kalau anaknya masih kecil Di bawah empat Gak usah bertanya Dia nangis kita peluk Tapi kalau udah lima tahun ke atas Kita bisa tanya Ya oke Karena peran kita sebagai orang tua Di atas lima beda dengan di bawah lima Menarik sekali ini lagi Jadi lebih dalam lagi Telefonnya rupanya Sudah bisa Sudah bisa Tersambung Kita sapa kembali Halo ruang keluarga Halo ruang keluarga Selamat siang Halo Halo Selamat siang Ruang keluarga Halo Ada ITV Ya ada ITV Selamat siang ibu Dengan siapa di mana? Oh kita di Bogor Dengan Lasma Oh ibu Lasma di Bogor Silahkan ibu Lasma Kalau saya Kalau anak-anak saya Kalau 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 Suaranya Putus-putus ya Selama aku Masih Di rumah Maksudnya Memang Masih Bagus Lagi Ibu Lasma Mohon maaf Ibu Lasma Suaranya agak sedikit Putus-putus Bisa diulang Pertanyaannya Putus-putus ya Iya Yuk silahkan ibu Halo Ibu Lasma Oh mungkin terputus Kita lanjut lagi Boleh Oke Nah kalau tadi kita sudah bicara mengenai pilar keempat Dimana kita harus mencoba untuk bisa memahami emosi anak Emosi anak Nah pilar kelimanya Nah pilar kelima ini Komunikasi Yang positif Oke Komunikasi positif ini adalah Menghindari kata-kata yang menyakitkan Put down anak ya Karena dengan kata-kata yang menyakitkan itu Misalnya Anak disuruh sarapan Tapi kan misalnya gak sempat gitu kan Kalau kamu gak sarapan nanti Pas olahraga kamu bisa pingsan Oke Itu kan isinya negatif ya Energinya pun ke anak negatif Sebaiknya kan meng-encourage Kamu sarapan nah Kamu kan olahraga nanti Kalau kamu sarapan olahraganya kuat Kan lebih bagus fokus pada tujuan yang ingin kita capai Daripada fokus pada hal-hal yang kita tidak inginkan untuk terjadi Dan selama ini yang saya pelajari gitu yang saya amati Kebanyakan fokus pada hal yang tidak diinginkan Daripada fokus pada hal yang diinginkan Tujuan yang ingin dicapai Oke Jadi Hindari Penggunaan kata-kata Kata-kata kalimat negatif Yang membuat anak merasa Down ya Stress Karena kalau dia stress Akhirnya dia juga tidak akan bisa Mengabsorb Meresap Pelajaran di sekolah Apapun juga yang kita lakukan di rumah Tidak mampu untuk fokus Kemudian juga Dia merasa Tidak ada connection Terpisah Sedangkan kita pengennya kan Kedekatan emotional sama anak Harus ada kedekatan emosi Seperti itu Tapi kadang-kadang yang namanya kata-kata negatif itu Tidak disadari Tidak disadari Keluar gitu aja Tapi saya yakin setelah mendapatkan penjelasan dari Mbak Hani tadi Keluarga Indonesia di rumah mulai dapat inspirasi Oh iya Cara ngomongnya sekarang jadi harus seperti ini nih Bukannya berfokus pada yang menakut-nakuti Seperti itu ya Kita harus sampai di pilar kelima Masih ada satu pilar lagi keluarga Indonesia Nanti akan kita bahas selepas beberapa informasi menarik yang berikut ini Silahkan Kak Mosko 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 Terima kasih. Terima kasih.